Hai mams sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel nakita idea aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya mams Terima kasih jadi waktu kita lahir kurang lebih kita membawa 700.000 sel telur ya sel telur ini akan terus-menerus turun jumlahnya ya dan juga kualitasnya seiring dengan usia yang bertambah akan diperburuk lagi penurunannya akan dipercepat gitu ya dengan misalkan kita punya kista coklat tadi endometriosis atau merokok ya atau kita perokok pasif ya suami yang tinggal di rumah itu merokok terus satu rumah bau rokok itu sama aja atau nutrisi yang buruk ya itu bisa menyebabkan jadi pasien-pasien yang kasio kodini mereka yang undernutris undernourish itu bisa menyebabkan sal telur itu semakin lama semakin cepat penurunan jumlah dan kualitasnya kalau keputihan tidak mempengaruhi jumlah sal telur pesakti hati-hati terhadap infeksi kamidia yang bisa menyebabkan gangguan dari saluran telur ya jadi jumlah sal terbagi ke sal telur sal itu tidak bisa ditambahkan sampai saat ini tadi Prof menjelaskan kita bisa mencoba menunda berdasarkan dengan obat-obatan dan teknologi pengurangan dari jumlah sal telur tersebut atau kita mengambil sekarang teknologi kita mengambil sal telur saat masih banyak kita simpen dulu jadi belum ketemu jodoh nih disimpen dulu lah udah 29 tahun belum ketemu jodoh simpen dulu sal telurnya gitu saat ini ada teknologi seperti itu nanti setelah misalkan menikahnya di usia 37 tahun usia sel telurnya berapa 29 dengan dengan jumlah dan kualitas usia 29 tahun setiap bulannya 1000 sel telur akan dibuang secara sia-sia ya karena nggak jadi bayi ya jadi setiap 1000 sel setiap bulan 1000 berkurang betul ya jadi makanya kurang lebih usia menopos bisa diprediksi antara 49 sampai 59 tahun suka mungkin tem protocol yang sem . Il cahanya ada tentang ini nya